Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Dudu Tukang Di video kali ini saya akan sedikit mereview lem X3 Crossbone Keluaran dari Pio Industri Lem kayu Crossbone ini sendiri berbahan dasar polivinyl asentat Yang telah dimodifikasi dengan bar inner crosslinker Untuk lem Crossbone ini sendiri, lem kayu PVAC Yaitu single komponen, cepat kering, daya rekatnya kuat Tahan panas dan tahan soven, aman dan ramah lingkungan Dan tentunya bebas dari formalin Untuk lem Crossbone X3 ini sendiri kegunanya yaitu untuk jointing Untuk sambungan-sambungan kayu Yang pastinya kuat dan cepat kering Untuk lem X3 Crossbone yang saya review ini Berisi 250 gram Ukurannya sendiri pun tidak terlalu besar Cukup simple saat kita gunakan Nanti jika teman-teman berminat Saya akan cantumkan link pembeliannya di deskripsi Itulah sedikit yang saya ketahui tentang Lem kayu single komponen VVAC Sebelum kita lanjut ke video pengetesan penyambungan Ataupun bereview pada lem X3 Crossbone ini Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Yang sudah selalu support channel ini Oke langsung saja kita ke video pengetesan penyambungan Lem X3 Crossbone nya Untuk proses pengaplikasian lem X3 Crossbone Disini saya menggunakan 2 buah papan Untuk kita sambung Usahakan untuk papan yang akan kita sambung Pastinya kering dan bebes dari debu Terima kasih telah menonton! Setelah proses pengeliman selesai Langkah selanjutnya Kita gunakan press Atau saya gunakan press Untuk menjepit ke 2 buah papan yang sudah kita sambung Untuk proses pengeringnya sendiri Disini kurang lebih sekitar 1 jam Agar keringnya merata dan kekuatannya juga maksimal Oke setelah kurang lebih 1 jam Kita lihat apakah hasilnya bagus ataupun kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk hasil pengelimanya sendiri disini cukup kuat Dan proses pengeringannya pun cukup cepat Untuk teman-teman yang males ribet Untuk lem 2 komponen bisa mencoba lem ini Itulah sedikit proses pengetesan untuk lem X3 Crossbone Dan menurut saya untuk keunggulannya sendiri cukup kuat Dan proses pengeringannya pun cukup lumayan cepat Dan untuk harganya pun juga terjangkau Untuk teman-teman yang males ribet menggunakan 2 komponen Bisa coba untuk lem single komponen ini Pokoknya cocok dan aman digunakan Dan pastinya tidak performa lain Dan sedikit kekurangan untuk lem X3 Crossbone ini sendiri Untuk bagian atasnya tidak ada penutup Dan untuk ukurannya sendiri tergolong kecil Menurut saya 250 gram Tapi tenang untuk teman-teman yang ingin membeli partai besar Ada juga untuk ukuran 4 kilogramnya Tergantung dari teman-teman untuk kebutuhannya sendiri Oke itulah sedikit ulasan dan pengetesan lem X3 Crossbone dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan untuk teman-teman bisa menilai sendiri untuk hasilnya Cukup sekian untuk video X3 Crossbone dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share jika video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax